Salah satu pusat studi budaya Jawa ini terletak di Jalan Kihajar Dewantara, Jebres, Kota Solo Ini komplek Institut Javanologi UNS Pada bagian depan berupa pendapo Joglu Pendapo Raden Ngabeyi Yoso Dripuro Yoso Dripuro adalah sastrawan besar di era Kraton Kasunanan, Surakarta Yang hidup di era Paku Buwono II hingga Paku Buwono IV Di antara Karya Yoso Dripuro Mulai dari Serat Rama, Serat Bharata Yuda Serat Minta Raga dan Serat Arjuna Sasrabaho Beberapa sairnya masih digunakan dalam pewayangan hingga sekarang Yoso Dripuro juga menghasilkan dokumen sejarah yang sangat penting Yaitu Babat Giyanti Tentang pemecahan wilayah Kasunanan, Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta Sebagai negeri kembar atau kerajaan kembar Di belakang pendopo terdapat gedung javanologi Yang dikelola oleh LPPM UNS Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Javanologi UNS ini menjadi pusat riset segala yang berkaitan dengan budaya Jawa Diharapkan menjadi tempat kajian dan pelastarian budaya Jawa Mencakup sastra, budaya, kuliner, batik, dan segalanya yang berkaitan dengan masyarakat Jawa Gedung javanologi ini terdiri dari 4 lantai Dengan arsitektur gaya limasan rumah adat Jawa Tapi saya pribadi melihat formattingnya terlalu berlebihan Sehingga limasan malah berkesan piramid Lokasi ini bisa diakses dari Jalan Kihajar Dewantara Sayang jalan masuknya berbelok terlalu ekstrim dan curam Ada juga akses masuk melalui Jalan Kampus UNS Pintu masuk melalui Kampus UNS Saya rasa lebih nyaman Lembaga dan bangunan ini masih relatif baru Mungkin juga belum banyak masyarakat kota Solo yang tahu Namun sudah mulai bergerak dalam berbagai kegiatan Di antaranya penelitian tentang batik Pengenalan budaya Jawa kepada mahasiswa Jepang Penelitian kuliner Jawa Dan lain-lain Semoga ke depannya lebih banyak lagi kegiatan di sini Memberi manfaat bagi masyarakat Jawa umumnya Dan masyarakat kota Solo khususnya Lokasinya cukup nyaman Masih banyak pohon-pohon yang rindang Sayang Pohon peneduh yang baru berjenis pohon pacira Akan lebih menarik bila ditanami pohon peneduh Jawa Misalnya pohon sawo kecil Atau pohon beringin Semoga Institut Javanologi UNS ini makin sukses Jangan lupa agar tidak ketinggalan info tentang kota Solo Silahkan subscribe channel Mengenal Kota Solo Jangan lupa untuk menemukan kota Solo 风 Thang Terima kasih.